Kualitas udara di kota Palembang imbas kabut asap kebakaran hutan dan lahan semakin memburuk. Akibatnya angka kasus infeksi pernapasan akut atau ISPA meningkat tajam. Dinas Kesehatan Kota Palembang membuka posko kesehatan di tingkat kecamatan. Kualitas udara yang kian memburuk akibat asap kebakaran lahan membuat ISPA terus naik di Palembang, Sumatera Selatan. Kasus ISPA per hari tercakap mencapai 700 orang. Hingga akhir September total hampir 15 ribu orang terserang infeksi seluruh pernapasan. Mayoritas yang terserang ISPA merupakan kelompok usia rentan mulai dari 0 sampai 5 tahun. Posko kesehatan ISPA didirikan di tingkat kecamatan. Warga yang mengalami kejala sesak nafas, demam, dan batuk dapat segera tertangani dengan fasilitas yang telah disiapkan. Dan untuk kasus ISPA sampai dengan akhir September itu tercatat sebanyak 14.960 kasus. Arti hampir 15 ribu meningkat lebih banyak 3 ribu bulan sebelumnya. Jadi kalau ada yang mengalami kasus sesak nafas berat itu tim akan segera turun. Juga tim ini melakukan mobile. Mobile setiap hari memantau kasus-kasus yang ada di wilayah kerjanya. Belajar daring yang dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan sejak kemarin akibat dampak kabut asap dinilai kurang optimal. Orang tua siswa menilai metode ini lebih aman dan menjaga penyakit seperti ISPA. Namun keterbatasan fasilitas seperti handphone dan kuota internet menjadi kendala dalam belajar daring. Cuma di kuota, terus juga belajar juga kan gak efisien. Biasa kan pagi-pagi sudah ke sekolah, terus ini tiba-tiba jadi daring kan, ya kayak kaget lah. Kan sudah lama gak daring, jadi apa namanya tuh kuotanya juga terbatas, terus juga kan ini kan kembar. Jadi kelasnya juga beda-beda, jadi ya itu kedalanya. Satu orang harus satu HP kan, paling tidak kan, ya HPnya kan ada kuota ya.